selamat menikmati 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 kami salat sahabat sudah cukup sangat cukup menikmati bentuk untuk menikmati menikmati hadirin ada yang menikmati dari hartanya menikmati menikmati bersama Rasulullah menikmati 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 itu bernilai yang 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 menikmati 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 Allah sudah yang Allah sudah siapkan bahkan orang yang kaya itu tidak akan memungkinkan untuk dirinya untuk bersedekah di setiap waktu anggap anggap dari 24 jam kita ambil waktu istirahat kita misalnya sisa ada sekitar 10 jam dari kesibukan-kesibukan dan waktu istirahat 10 jam mungkin 10 jam tersebut tidak mungkin orang yang kaya dalam 10 jam setiap waktunya dia isi dengan sedekah tapi untuk hal yang ini kalimat tasbih takbir tahmid tahlil ini bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun maka pahala sedekah serupa dengan apa yang mereka sedekahkan dari harta mereka ini jawaban yang sangat menenangkan yang memberikan solusi kepada kaum fukoro al-muhajirin tentu untuk kita semuanya ketika kita merasa Allah ingin sekali kaya sifulan bisa dengan hartanya membangun masjid suhanallah ingin tapi kita tidak Allah berikan kemampuan itu lakukanlah hal ini untuk mendapatkan pahala yang sama bahkan berusaha untuk melebihi bentuk fasta bikul khairat berlomba-lomba dalam kebaikan meraih ayyukum ahsanu amalah siapa diantara kalian yang paling baik amalnya jisi Allah subhanahu wa ta'ala kita fasta bikul khairat untuk meraih kemuliaan jisi Allah subhanahu wa ta'ala maka hadis ini menjadi jawaban kita untuk selalu memanfaatkan waktu detik demi detik menit dan seluruh waktu yang Allah berikan kepada kita untuk menjadikan waktu itu bernilai pahala khususnya untuk pahala sedekah salah satu hadis yang diriwayatkan dari Ummi Hani jadi Ummi Hani ini binti Abi Talib salah satu saudari dari Ali bin Abi Talib yang bernama Ummi Hani radiyallahu ta'ala anha anna haqaladz pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam alimni syai'an ajarilah kepada aku kata Ummi kepada Rasulullah aku luhu ya aku luhu aku luhu yang bisa aku ucapkan dengan lisan ini berarti ini adalah amal amal lisan amal lisan yang bisa aku ucapkan wa anajalisa dan saya dalam keadaan duduk apa amalan ketika saya duduk yang bisa saya lakukan sehingga saya dapat pahala dari Allah s.w.t bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uli ucapkanlah oleh mu wahai ummihani kalimat Allahu akbar mi'atam marah seratus kali bapak dan ibu seratus kali Allahu akbar ketika kita dalam posisi duduk berarti posisi yang sangat santai bisa di atas motor bisa di atas mobil sambil duduk lakukan hal itu supaya mendapatkan fadilah yang disampaikan oleh Rasulullah s.w.t seratus kali sudah nyampe hitungan seratus kali khairun laki lebih baik untuk kamu wahai ummihani min mi'ati badanatin mujalladatin mutakobbalah dari pahala orang yang bersedekah dengan seratus unta yang gemuk yang dihiasi yang diterima oleh Allah s.w.t hanya dengan kalimat Allahuakbar seratus kali sudah bisa menandingi bahkan lebih baik bahasanya khairun laki lebih baik berbandingan orang yang kaya yang mengimpakan hartanya dengan menyerahkan seratus unta yang gemuk yang dia hiasi yang dia serahkan lillahi ta'ala kuli subhanallah kemudian Rasulullah melanjutkannya ucapkan olehmu wahai ummihani kalimat subhanallah mi'at tamarroh seratus kali khairun laki min mi'ati farosin fisadirillah lebih baik kalimat subhanallah seratus kali yang diucapkan lebih baik daripada seratus kuda perang yang disedekahkan fisadirillah bicara Allah subhanallah ta'ala kuli alhamdulillah selanjutnya ucapkan olehmu wahai ummihani alhamdulillah seratus kali mi'at tamarroh khairun laki lebih baik untuk mu wahai ummihani min mi'ati rakabatin min waladi ismail ta'atakihum lebih baik dibanding engkau memerdekakan seratus anak seratus budak seratus budak itu mengalahkan dengan kalimat alhamdulillah seratus kali wakuli la ilaha illallah dan ucapkan olehmu yang terakhir kalimat tahlil la ilaha illallah seratus kali la yudrikuha shay'un wa la yasrikuha tidak ada satu pun yang bisa mengalahkan ini yang bisa membandingi pahala dari kalimat la ilaha illallah seratus kali hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad Otobroni filikhabi dan sanadnya adalah sanad hasani mendapatkan dia memiliki syawahid penguat-penguat dari hadis yang lainnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala satu hadis dari Rasulullah salallahu alaihi wasallam yang hadisnya adalah hadis yang suhi memperkuat tadi bahwasannya pahala sedekah itu bisa kita peroleh dengan kalimat-kalimat empat kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha ilallah wallahu akbar satu hadis hadis yang suhi yang diriwayatkan oleh imam malik wa ternidhi wa ibn majah wa ahmad wal hakim ala unabbiukum Rasulullah salallahu alaihi wasallam pernah berkata ala unabbiukum maukah aku tunjukkan kepada kalian bi khairi akmalikum tentang amalan yang terbaik untuk kalian wa azkaha indah malikikum dan yang paling suci yang paling terbaik paling bersih di sisi Allah subhanahu wa ta'ala wa arfaha fidarajatikum dan yang paling tertinggi derajatnya sisi Allah subhanahu wa ta'ala wa khairun lakum min infakid dahab wal dan lebih baik dibandingkan mengintakan mensedekahkan emas dan perak wa khairun lakum min antal kau a'daikum dan lebih baik untuk kalian dibandingkan kalian bertemu dengan musuh Allah di fi sabirillah di jalan Allah itu dalam pertempuran mereka memukul leher-leher kalian atau kalian terpukul leher-leher kalian jadi perperangan jadi lebih baik amalan ini dibandingkan berjuang fi sabirillah bahkan sampai wafat pun ini akan lebih baik apa amalan itu wahai rasul yang lebih baik daripada kita mengeluarkan sedekah dengan emas kita atau perak kita dan lebih baik daripada kita keluar fi sabirillah kalau Rasulullah s.a.w apa yang terbaik tersebut adalah zikrullah mengingat Allah s.w.t di setiap waktu yang Allah berikan kepada kita bahkan di setiap hembusan nafas yang Allah amanahkan untuk kita zikrullah itu melubihi dan luar biasa dengan kalimat-kalimat yang Allah s.w.t ajarkan kepada Rasulullah s.a.w banyak sekali kalimat-kalimatnya dengan empat yang tadi ada la ilaha ilallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir barang siapa yang mengucapkan itu seratus kali maka lahu baginya adlu ashri rokobah dia seolah-olah sudah membebaskan sepuluh budak ya sudah memerdekakan sepuluh budak wa katabah lahu mi'atus hasanah dan ditetapkan pahala kebaikan untuknya seratus kebaikan dan Allah menghapus darinya seratus dosa wa kanat selahu hezron mina syaiton dan dia akan mendapatkan perlindungan khusus dari Allah subhanahu wa ta'ala dari syaitan syaitan yang selalu menggodanya dari mulai pagi sampai sore sehari dan tidak ada seorang pun yang bisa mendandingi pahala itu kecuali orang itu menambah lebih dari seratus menjadi dua ratus kalimat yang tadi menjadi tiga ratus dan seterusnya subhanallah inilah keluasan dari kemuliaan Allah yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'asyirul muslimin rahimani warahimakumullah jamaah masjidat taqwa kiri acaraka yang dimoyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lanjut dalam hadis ini Rasulullah mesan atau berkata kepada para fukurah al muhajirin selain dari empat kalimat yaitu zikrullah subhanallah walhamdulillah wala ilaha ilallah wallahu akbar ada yang bisa mendapatkan pahala seperti pahala sedekah yaitu wa amrun bil ma'ru sadaqah wa nahyun an munkar sadaqah amar ma'ru nahi munkar itu juga merupakan pahala sedekah perlu kita ketahui ketika amar ma'ru yaitu mengajak orang kepada kebaikan atau nahan munkar mencegah orang mengingatkan orang dari perbuatan maksiat dosa dan lain sebagainya yang tidak diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini terkadang menjadi hal yang wajib oleh kita lakukan ketika tidak ada lagi orang yang bisa untuk mengingatkan kepada kemunkaran atau mengajak kepada kebaikan contoh kewajiban itu kita selaku orang tua selaku orang tua maka sudah menjadi kewajiban kita amar ma'ru nahi munkar kepada anak kita karena tidak ada lagi orang yang bisa melakukan itu kecuali kita selaku mungkin kepala keluarga ibu keluarga yang ada di rumah orang tua kepada anak-anak kita mungkin ketika melihat anak kita di usia yang sudah lebih dari 10 tahun masih meninggalkan sholat amar ma'ru nahi munkar nahi munkar amar ma'ru nahi munkar itu wajib halnya wajib akan disebutnya wajib bagi setiap individu yang ada di rumah itu khususnya orang tua orang tua untuk mengingatkan yang ada di keluarga khususnya kepada anak ada pun terkadang amar ma'ru nahi munkar menjadi fardu atau wajib kifayah yang mana kewajiban ini tidak wajib untuk semuanya tapi cukup hanya beberapa orang mungkin ketika berkaitan dengan para pemerintah dan lain sebagainya ada beberapa orang yang layak untuk amar ma'ru nahi munkar jadi tidak semuanya itu bentuknya wajib kifayah perlu diketahui juga untuk amar ma'ru nahi munkar ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita semuanya sesuai firman Allah subhanahu wa ta'ala kuntum khaira umma kalian adalah umat yang terbaik kapan tak murhuna bil ma'ru watan hauna anil munkar ketika kita sudah menegakkan amar ma'ru nahi munkar maka tepat disitu umat yang terbaik dibandingkan umat-umat yang sebelumnya Allah muliakan tapi tegakkan amar ma'ru nahi munkar bukan hanya memikirkan diri sendiri tapi pikirkan juga keselamatan paling terdekat orang-orang yang terdekat atau orang-orang yang ada di sekitar dengan cara yang tentu semampu kita cara yang terbaik cara yang lemah-lembut penuh dengan hikmah ilmu dan lain sebagainya menurut Ibnu Usaymin dalam dua hal ini amar ma'ru dan nahi munkar ada beberapa yang harus diperhatikan yang pertama bahwasannya ketika kita amar ma'ru kita harus mengetahui bahwasannya amalan itu adalah amalan yang ma'ru benar-benar benar-benar baik menurut Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Anhi Wasallam jadi memastikan dulu janganlah berkata tentang hal apapun yang berkaitan tentu dengan ibadah kalau kita belum memupuni dan belum memahami dari sisi pemahaman Al-Quran dan Sunnah Rasul jadi ketika kita tidak mengetahuinya apakah itu ma'ru tidak yakin maka lebih baik kita diam saja jadi orang yang amar ma'ru dia harus orang yang alim tentunya kecuali hal-hal yang sudah umum bahwasannya contoh sholat itu wajib tentu itu kita sudah mengetahuinya tapi dalam hal-hal yang tertentu kita tidak bisa untuk asal memberikan hasukan dan sebagainya tentu harus meyakini sesuai dengan kapasitas keilmuan kita begitu juga dalam nahimungkar harus orang yang alim orang yang sudah mengetahui bahwasannya hal ini adalah kemungkaran dia sudah mencek memperiksa dia sudah meyakini berlandaskan hadis dan Al-Quran Nur Karim atau ijma para sahabat atau ijma para ulama jangan sampai menahimungkar melarang orang untuk lakukan hal yang tidak diridua itu ukurannya adalah ukuran adat ukurannya adalah perasaan dan lain sebagainya bukan ukuran tolak ukur syariah yaitu Al-Quran sunnah ijma atau kiyas dan perlu diketahui untuk hal ini yang kedua adalah untuk mempastikan bahwasannya ketika amar ma'ruf orang yang kita ajak itu benar jelas orang itu sudah tepat untuk kita ajak dicontohkan oleh Rasulullah salallahu alaihi wasalam ketika dalam sholat Jumat Rasulullah salallahu alaihi wasalam ada seorang laki-laki ini ya bapak dan ibu pernah sampai untuk kisah ini seorang laki-laki datang masuk ke masjid Nabawi tiba-tiba duduk Rasulullah salallahu alaihi wasalam ketika itu sedang khutbah Jumat apa yang dilakukan oleh Rasulullah amal ma'ruf bentuk amal ma'ruf maka Rasulullah salallahu alaihi wasalam menanyakan dulu wahai fulan apakah engkau sudah sholat dua rokaat belum wahai rasul kalau seperti itu silahkan berdiri dan sholatlah dua rokaat tahiyatul masjid jadi ada kosek dulu ya ada tabayun dulu jangan langsung ajak-ajak padahal mungkin orang itu sudah melakukannya atau ada alasan lain yang dia tidak kita ketahui ya alasan yang tidak kita ketahui begitu juga dalam nahi mungkar dalam nahi mungkar kita harus mengetahui ya mengetahui secara jelas rinci itu dengan tabayun jangan sampai orang yang kita ajak gitu ya yang kita larang yang kita ingatkan ternyata dia memiliki alasan-alasan yang secara syari'i dicontohkan oleh Ibnu Sayimin rahimahullah ta'ala ketika seseorang misal ya masuk ke dalam masjid di bulan Ramadan dimana semua muslim-muslimah itu wajib fardu'ain untuk melakukan puasa so maka ketika itu misal ya si fulan masuk ke dalam masjid mendapatkan si fulan yang lain sedang makan misalnya sedang makan di siang-siang di bulan Ramadan ya langsung memarahinya tanpa ada ya klarifikasi terlebih dahulu ya temenannya dulu dan lain sebagainya langsung memarahinya bahkan wah neraka dan lain sebagainya naudzubillah padahal dia yang makan ini adalah orang yang memiliki udur syari'i untuk tidak melakukan puasa kenapa kemungkinan dia musafir ya yang sedang dalam perjalanan yang jauh ya gitu nah ini metode juga harus diperhatikan ketika seseorang ingin amar ma'ruf nahi mungkar masyarakat muslimin rahimani warahimakum allahu ta'ala dilanjutkan dalam hadis ini wa fi bud'i ahadikum shodakuh dan dari setiap ya bud'in bud'un itu dalam bahasa yang lain al-jima ya itu hubungan intim antara suami istri wa fi bud'i ahadikum shodakuh dari hubungan suami istri tentu suami istri secara syariah sah ya hubungannya sah dalam pernikahannya ahadikum salah seorang diantara kalian shodakuh itu nilai sedekah juga ya dalam melakukan suatu kebutuhan biologis diantara suami dan istri ya itu dalam bentuk sedekah wa fi bud'i ahadikum shodakuh kemudian rasulullah shodakuh jadi keraguan yang mereka dapat di dalam diri mereka berkatalah mereka kepada rasulullah ya rasulullah wahai rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayati ahaduna shahwatuh shahwatahu wayakunulahu fiha ajrun bagaimana wahai rasul kalau diantara kami ini mendatangi istri kami yaitu dengan jima yang melakukan hubungan intim tapi landasan kami ini adalah shahwat hanya hawa nafsu saja landasan kami wayakunu fiha ajrun apakah ada pahala di dalamnya apakah ada pahala sedekah sama ketika landasannya hanya untuk shahwat saja ya hawa nafsu saja bagaimana qola rasulullah sallallahu alaihi wasallam afaro ayitum ya rasulullah rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan kepada mereka supaya penjelasannya lebih sederhana dan lebih bisa untuk dipaham maka bahasanya arah ayitum bagaimana menurut pendapat karyan ya arah ayitum la wadu'aha fiharom ketika jima ini atau shahwat ini ya hubungan intim ini dilakukan fiharom di sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maaf di tempat yang lain yang bukan halal farji orang lain na'udzubillah ya apakah dia akan mendapatkan dosa kata Rasul s.a.w. maka demikian pula ketika kalian menyimpannya meletakkannya pada sesuatu yang halal itu ke istri kalian mengubar nafsu melampiaskan nafsu kepada istri kalian la wadu'aha fil halal kana lahu ajud maka baginya fahala karena dia sudah menepatkannya di tempat yang seharusnya yaitu kepada halal ukala Rasulullah s.a.w. kepada para sahabat maka para sahabat tentu itu menjadi jelas oh seperti itu hai Rasul ketika dilakukan landasannya hanya sahwat saja tapi di farji atau di tempat yang halal dapat pahala apalagi kalau landasannya benar-benar mencari hidup Allah s.w.t dengan niat yang baik maka pahala lebih besar disandingan Allah atau di sisi Allah s.w.t hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala kemudian dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim di riwayat yang lain bukan di jalur yang ini wafiriwayat yaitu punya Imam Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim faroja al-fukoro kemudian orang fakir itu kembali jadi setelah pertemuan itu dengan Rasulullah terbayang setelah pertemuan itu mereka merasa tenang Alhamdulillah sudah ada solusi oh ternyata seperti itu kami tidak akan kalah untuk melakukan itu kami akan memaksimalkan zikrullah amar ma'ruf nahi mungkar itu pula dalam hubungan suami istri ada pahalanya para sedekah semangat Bismillah lillahi ta'ala kemudian roja al-fukoro pulang ke rumah kemudian datang lagi di suatu hari mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah beberapa hari datang kembali menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu mereka berkata samia ikhwanana kami telah mendengar saudara-saudara kami ahlal amwal orang-orang yang kaya yang banyak hartanya diantara kami bima fa'alna fa'alu dengan apa yang telah kami lakukan zikrullah amar marob nahi mungkar dan memaksimalkan hubungan cuami istri mereka juga melakukannya dengan semaksimal mungkin sedekahnya tetap berjalan amalan yang ini juga sama mereka lakukan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zalika alaihi wasallam yasha itulah kemuliaan yang Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba Allah yang Allah kehendaki hadis hadis yang direwetkan oleh imam muslim dalam kitab dalam bab sirot yang hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itulah pembahasan dari salah satu hadis hadis ke-25 yang memotivasi kita dan memberikan kepada kita ketenangan janganlah merasa sedih ya gelisah ketika dalam hal yang ini kita tidak bisa melakukannya yaitu dengan sedekah dengan harta terbaik kita tapi lakukanlah ada jalur yang lain untuk kita tempuh untuk memaksimalkan dan mendapatkan pahala dari sedekah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala berbanyaklah empat kalimat yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dan amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang yang terdekat tentunya sesuai dengan kapasitas kemampuan kita dan maksimalkan hubungan suami istri dilandasi dengan kekakwaan dan keriduan pada Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sementara yang bisa saya sampaikan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan saya persilahkan dan kembalikan waktu kepada Pak Joko terima kasih baik terima kasih atas kajiannya pada pagi hari ini insyaallah jadi sebenarnya Islam sudah memberikan kepada kita seluruh peluangnya untuk kita menjadi maksimal menjadi hambanya jadi orang kaya juga bisa menjadi orang kaya yang terbaik jadi selain bisa berinfarkt dengan hartanya juga tetap bisa berfikir dan beramal yang lain orang yang miskin harga harta juga punya peluang yang sama dengan fikir-tikirnya karena pada umumnya kalau yang tidak terlalu sibuk itu punya kesempatan waktu lebih banyak untuk berfikir karena tidak terlalu sibuk dengan hartanya baik Bapak dan Ibu kami berikan kesempatan waktu untuk bertanya berdiarap dengan Ustadz apabila akan menyampaikan dipersilahkan baik sebelum pertanyaan dari para peserta peserta ini tadi tentang Amar Ma'ruf Nahi Munkar itu kan se-idealnya dilakukan secara berimbang karena itu kan satu rangkaian yang harus sebenarnya kita lakukan semuanya tidak boleh pilih-pilih kalau dalam kondisi kita saat ini merasa belum mampu untuk melakukan Nahi Munkar jadi lebih fokus pada amal ma'rufnya itu apakah ada ini ada apa namanya ada sanksinya tidak kalau kita belum bisa melakukan secara berimbang amalan kedua amalan tersebut begitu silahkan terima kasih Pak Jokowi untuk pertanyaannya Marukullah Fik untuk Amar Ma'ruf Nahi Munkar itu tadi kita kembalikan kepada kemampuan kita secara person apakah kita mampu untuk melakukan khususnya ini yang sensitif tentu yang Nahi Munkar Nahi Munkar Nahi Munkar maka harus ada keseimbangan tentu harapan yang untuk memperoleh kebaikan yang sempurna si Allah subhanahu wa ta'ala karena ini sudah menjadi tahun jauh kita semuanya kuntum khaira umah ingin menjadi umat yang terbaik yang lakukan Amar Ma'ruf Takmuru Nabil Ma'ruf Patan Hauna Anil Munkar jadi ini sangat disandingkan antara kedua ini tentu Watu Minu Nabilah dengan lantasan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam mengakukan Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar ini tapi tadi kita kembalikan kepada kemampuan kita secara person maka hal yang paling mudah yang memungkinkan kita dilakukan kepada keluarga kita misalnya kita sangat memiliki kapasitas disitu secara kemampuan juga secara power juga kita bisa mengatur keluarga kalau semua keluarga orang tuanya ketika melihat anaknya maaf ya mungkin meninggalkan sholat atau terlambat sholatnya ini ini selaku orang tua harus aman maaf terus Nahi mungkar ketika melihat anaknya maaf ya dibawa oleh pacarnya keluar malam minggu ini mana Nahi mungkarnya ini kan harus dan disitu mungkin yang paling tepat bukan Ustadz siapa orang tua kalau kalau Ustadz mungkin hanya sekedar di majelis ilmu di masjid sedangkan yang terlibat secara langsung bahkan 24 jam itu adalah tanggung jawab orang tua masing-masing kalau ini sudah terjaga semuanya insyaallah ada suatu kisah kita juga harus lebih jeli dan cermat dalam nahi mungkar kalau suatu kemungkaran itu ketika kita cegah akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar maka disitu lebih baik kita tawakuf dulu berhenti dulu jangan langsung untuk menegurnya atas kemungkaran yang terjadi bahkan disini diceritakan dari al al-imam ibn Taymiyah rahimallah ta'ala syekhul islam pada suatu hari marro ma'asohi berjalan bersama sahabatnya di suatu tempat melewati suatu masyarakat ada disitu kebiasaan masyarakat disitu ada kaumun minat tatari jadi ada kelompok kalau sekarang pemuda-pemuda atau bapak-bapak gitu ya pada ngumpul tapi di lorong-lorong jalan jadi sembunyi gitu ya sembunyi di suatu tempat mereka apa yang mereka lakukan yashrabunal khomr minum khomr minum arak ya mabuk di tempat itu tapi tempat yang tersembunyi ketika itu al-imam ibn Taymiyah rahimahullah bersama sahabatnya ini berjalan melihat mereka ya tapi al-imam ibn Taymiyah syekhul islam tidak melarang mereka tidak melakukan kemungkaran ketika itu langsung tidak maka berkatalah sahabatnya ini wahai syekhul islam al-imam ibn Taymiyah rahimahullah engkau mengetahui bahwasannya itu adalah kemungkaran engkau mengetahui bahwasannya itu adalah hal yang tidak didudai oleh Allah subhanahu wa ta'ala kenapa engkau tidak melarang mereka mengingatkan mereka apa yang dijawab oleh imam ibn Taymiyah rahimahullah andaikan kalau aku larang apa yang telah mereka lakukan ketika itu mereka akan mabuk melakukan hal itu kemungkaran tersebut di tempat tempat yang terbuka di depan rumah bahkan di rumah rumah bahkan ini akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar maka perlahanlah belum waktunya kita untuk mendobrak mereka di tempat yang mereka lakukan untuk melakukan kemahasiatan tersebut jadi ketika itu kondisinya kemungkinan nahi mungkar ketika dilakukan maka akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar makanya inilah kebijakan seorang yang faqih seorang yang alim tidak melihat dari satu sisi tapi melihat dari beberapa sisi dari kebaikan yang akan timbul setelah itu itulah mungkin satu kisah yang saya akad dari kisah alimam syekhul islam ibn ta'imiyah rahim rahim allahu ta'ala untuk mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan iman kepada kita ya dalam aman maruf nahi mungkar ini sehingga hanya tujuannya Allah subhanahu wa ta'ala yang kita inginkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala tanpa mengharapkan na'udzubillah ridho-ridho dari orang-orang yang ada di sekitar kita na'udzubillah mungkin seperti itu Pak Joko terima kasih baik terima kasih Ustaz Troy atas jawabannya sekarang sudah jam 6 lebih 23 sekarang sudah cukup waktunya pada pagi hari ini terima kasih sekali lagi kepada Ustaz dan juga kepada para jamaah baik yang menyaksikan asara ini via Youtube Facebook maupun Instagram mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Troy dan bisa kita terapkan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita mudah-mudahan kita dapatkan kepergahan yang berlimpah dari semua yang kita lakukan baik marilah kita sama-sama tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdallah Alhamdulillah Rabbin Alamin doa kefiratul majlis subhanakam rahumma wabihamdika asyidu'enla inaha inna anta astaghfiruka wa ta'balik mohon maaf atas semua kekurangan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh terima kasih semuanya juga terima kasih sehat warahmatullahi